Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamet Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut Kalian diundang, kalian dihidangkan Cerita ini adalah kisah kolaborasi dari Dio Seta dan juga Kuer Taiping Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet Jangan lupa juga follow Instagram dan join WhatsApp grupnya juga Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Pagelaran Sewu Lelembut Teriakan itu terus terdengar semakin melemah dan menghilang Saat seluruh kekuatan gelap di tubuhnya sudah hangus terbakar Tubuhnya pun hangus dan terjatuh di tanah Cahaya segera melesat mendekat namun Pak Lele melarangnya Kekuatanku Raden Giri Sangkur menyadari tidak ada lagi kesaktian pada dirinya Apinya tidak menyala, kutukannya tidak lagi bisa ia sebarkan Namun ia melihat tubuhnya masih hidup dalam serangan semengerikan itu Ia sadar hanya keabadian yang tersisa dalam tubuhnya Saat itu tiba-tiba terdengar suara raungan meyong hideng dari arah pertarungan Gama dan Budi Raden Giri Sangkur bertingkah aneh yang merasakan sesuatu yang buruk terjadi di sana Itu suara meyong hideng Benar Apa itu artinya Gama dan Budi telah menyelesaikan pertarungannya? Melihat Raden Giri Sangkur memaksa tubuhnya untuk berlari ke arah suara itu Dan Nandan Cahaya pun tidak tinggal diam Ia mengikuti Raden Giri Sangkur mencegah sesuatu hal buruk yang terjadi lagi Tapi sebelum sampai ke sana, tiba-tiba sebuah benda jatuh ke hadapan Raden Giri Sangkur Kepala Raden Giri Sangkur menatap kepala itu dan mendapati itu adalah kepalanya gadis Dan Nandan Cahaya berhenti dan menjaga jarak Gadis, tidak, tidak mungkin Apa yang mereka lakukan padamu? Tidak apa Merengkar nasilah Dan kita akan bertemu kembali Pada pernama merah seratus tahun lagi Ia pun menatap kepala itu membelai rambutnya Dan menghantarkan kematiannya gadis dengan ciuman di bibirnya Cahaya dan Nandan hanya tertegun menatap pemandangan mengerikan di mana sosok manusia yang sudah hangus terbakar itu Menciumi kepala buntung seorang perempuan cantik Namun Raden Giri Sangkur menyadari sesuatu yang merabah bagian kepala nyai gadis Ia mencari lambang perwujudan mutiara hitam yang menjadi pertanda bahwa nyai gadis akan berengkarnasi kembali Tapi ia tidak menemukannya Kali ini ia benar-benar cemas berkali-kali ia mencari lambang yang selalu ada di setiap rengkarnasinya gadis tidak lagi ia temukan Tidak, tidak, jangan nyai, tidak mungkin Saat itu raut wajar Raden Giri Sangkur benar-benar dipenuhi amarah Ia pun memutuskan untuk menarik kembali jiwa sosok yang ia utus untuk melindungi nyai gadis Dan kenyataan mengerikan membuat sosok abadi itu semakin murka Amarahnya itu membangkitkan kekuatan besar yang ia pendam di lewong sasar Terkutuk kau kiri karang Apa telinga ini masih kurang cukup mendengar keluhmu Apa kematian setiap tubuh ini masih belum cukup untuk melindungi dirimu Dan apa jiwa ini masih belum pantas menerima rasamu Lantas mengapa nama itu yang masih ada di dalam hatimu Tidak itu mutlak perjanjian darat terah Giri Sangkur dengan Giri Karang mengikat sampai akhir jaman Lindungi nyai gadis dalam setiap kehidupannya Pastikan ia tidak kurang satu apapun di setiap kebangkitanku Sebuah titah yang mutlak turun dari seorang Raden Giri Sangkur kepada roh tua yang setia pada leluhur dan keturunannya Sosok roh tua yang sudah mengabdi dengan puluhan leluhur telah Giri Sangkur Baik Roden Tidak ada keluhan, tidak ada bantahan Perintah yang diberikan tuan adalah kebahagiaan bagi sang hamba Tidak akan ada yang menyangka ratusan tahun dan sekian kehidupan menciptakan perbedaan Dalam tubuh manusia ia melihat senyum wanita itu ribuan kali lebih banyak Ia mendengar tangis wanita itu ribuan kali lebih liri Ia menerima rasa itu jutaan kali lebih dalam Tembok kepatuhan itu pun mulai retak Keabadian itu menyiksa Nyai Giri Karang pernah mengucapkan kalimat itu pada Nyai Gadis saat mereka sedang menghabiskan waktu berdua sesudah pementasan Sejenak tatapan mata Nyai Gadis terlihat kosong namun sebuah senyuman muncul di bibirnya Tidak Giri Karang Keabadian akan indah jika kita tahu ada orang istimewa yang terus menanti kita Giri Karang sudah mengikuti Nyai Gadis dalam puluhan kehidupan Ia bisa membaca dengan jelas bahwa ada keraguan di senyumannya itu Harus ada yang menyadarkanmu dan harus ada yang membebaskanmu dari kutukan ini Nyai Dan mungkin itu adalah aku Dalam hati Giri Karang menggumam kepatuhannya pada Raden Giri Sangkur bergumul dengan perasaan yang tumbuh kepada Nyai Gadis Suara pementasannya meriah terdengar ke seluruh warga desa Hampir tidak ada yang melewatkan panggung meriah yang diramaikan sekelompok pemain gamelan dan tarian menawa Nyai Gadis Sekali lagi Giri Karang menyaksikan dari jauh sosok yang tidak pernah gagal membuat siapapun terpesona Di tempat itu Giri Karang meyakinkan dirinya sebagai pelindung sang penari Bila tidak boleh ada satupun orang yang menyakiti Nyai Gadis maka begitu pun tuanya Seperti yang terjadi malam-malam tertentu Giri Karang mendampingi Nyai Gadis di kamarnya sebagai seorang abdi Giri Karang mematuhi dan memenuhi keinginannya Nyai Gadis untuk mendapatkan cinta dan kehangatan dari seorang pria Perjumpaanku dengan Raden Giri Sangkur akan segera terjadi Mari kita rayakan ini Giri Karang Seolah jantungnya tertusuk pisau yang tajam Ucapannya Nyai Gadis membuat Giri Karang mengambil keputusan besar Sebelum penyatuan itu terjadi Giri Karang membasuh tubuhnya dengan ritual darah Nyai Gadis pun memandang Giri Karang dengan cara yang berbeda setelahnya Di malam pengkhianatan itu Bibir mereka saling bertaut Tubuh mereka saling bersentuhan Mereka saling membagi kenikmatan tanpa menahan diri Tanpa Nyai Gadis adari malam itu ritual Giri Karang membuat dirinya melupakan kekasih abadinya Ikatan itu pun terputus Selambang yang menjadi tanda bahwa dirinya akan berengkarnasi hingga akhir zaman menghilang dari belakang telinganya Malam itu menjadi akhirnya ikatan sepasang kekasih dan menjadi akhirnya ikatan sang abdi Seluruh ingatan Giri Karang muncul di pikiran Giri Sangkur Saat ia menarik jiwa abdinya itu Wajahnya merah padam dan amarahnya tidak lagi terbendung Terkutuk Berani-berani jika kau melakukan itu padanya Gadis Dengan kekuatan darah tra Giri Sangkur Ia menyiksa kepulan kekuatan hitam perwujudan sang Giri Karang Tidak apa Habisi saja aku mungkin kau adalah orang pertama yang dia cintai Aku tidak menyesal saat menyadari akulah cinta yang terakhir untuk dirinya Kematianku adalah kebahagiaan Teriakan kesakitan seseorang yang kehilangan itu menggemba ke seluruh hutan tubuhnya mulai hancur Namun tidak sehancur hatinya yang telah dihianati Tidak Tidak mungkin gadis berpaling Giri Karang berdusta Dari mana kau tahu Perempuan itu kan sudah mati Jangan cari gara-gara jol Saat itu mereka berdua pun hanya menyaksikan pemandangan sesosok pria yang mengutuk dirinya sendiri Ia yang mampu menghabisi ratusan nyawa itu bahkan tidak mampu mengatasi satu kehilangan Abadi untuk apa Untuk apa aku bangkit kembali di dunia Dimana nyai gadis tidak ada lagi Nah Itu betul Cahyo mulai tidak mampu menahan diri Beruntung danan dengan sigap menutup mulut Cahyo Hei mahluk neraka Ku kembalikan keabadian pemberianmu ini Saat itu tanah lawang sasar bergetar bersama munculnya kekuatan hitam yang dari bawah tanah tempatnya berpijak Hahaha Manusia bodoh Sudah berapa ratus nyawa kau korbankan untuk keabadianmu Dan kau ingin melepaskannya begitu saja Iya Saat itu tubuh dana dan cahaya gemetar ia menyadari bahwa sosok yang mengikat perjanjian dengan gedis sangkur itu bukan makhluk yang pantas berada di alam ini Tidak Aku lebih suka melihatmu tersiksa dalam keabadian Hahaha Aku ingin melihat kau kembali bangkit dalam kekosongan Meratapi dan menyiksa dirimu dalam setiap kehidupan Kau akan terus membunuh dirimu untuk menghindari rasa sakit itu Tapi setiap bangkit rasa sakit itu akan semakin besar dan terus menyiksamu Iblis itu benar-benar mempermainkan Raden Giri Sangkur Seolah sudah tahu akan jawaban itu Raden Giri Sangkur berdiri dengan terus memeluk kepala kekasihnya itu Aku punya bayarannya Apa yang pantas untuk memberikanmu kematian Seluruh nyawa di pulau ini Mendengar ucapan itu dana dan cahaya pun panik Wana surah Cahaya melesat ke arah Raden Giri Sangkur namun kekuatannya begitu besar mementalkannya hingga darah bermunceratan dari tubuhnya Dengan sigap dan menangkap tubuh temannya itu Mereka tidak menyerah Gila Jangan bodoh Giri Sangkur Raden Giri Sangkur tidak peduli namun tawarannya itu berhasil menarik perhatian Iblis itu Baik, aku terima kesepagatan ini Raden Giri Sangkur memeluk erat-erat kepalanya Menyai gadis di dadanya yang mengecup keningnya dan menanti akan kemusnahannya Sekarang matilah Tubuh Raden Giri Sangkur mulai membusuk dari ujung kaki dan perlahan naik ke tubuhnya Ia sudah siap menerima semua itu namun sebelum musnah seutuhnya Setan itu berucap Asal kau tahu Siksaan yang akan kau terima jauh melebihi yang kau rasakan saat ini Apa? Kau pikir apa yang diterima oleh seseorang Yang telah menghabisi ratusan nyawa di neraka Mungkin saja kau akan melihatnya gadis disetubuhnya oleh seluruh setan-setan di sana Dan jangan lupa siksaan itu abadi Tidak, tidak Perjanjian sudah terjadi Pengorbanan yang diberikan Raden Giri Sangkur membawanya pada akhir yang paling mengerikan Tipe daya iblis membuat ciptaan Tuhan yang mulia jatuh menjadi bagian dari setan-setannya dikutuk Sayangnya kematian itu membuka petaka baru Danang, Budi! Cahaya menyadari sesuatu Kelihuan yang tiba-tiba muncul memberi pertanda tentang keadaan Budi Secepat mungkin mereka berlari mendatangi medan perang yang telah usai itu Danan menyaksikan tubuhnya iblis yang tidak lagi menyatu dengan kepalanya Di dekatnya ada tubuh manusia yang sebelumnya menjadi wadah untuk Giri Karang Lebih dari itu Wajah Gamak benar-benar putih dan cemas sambil menahan luka di paha dan leher Budi Apa yang terjadi? Kami keakal menahan serangan Giri Karang Seharusnya aku bisa melindungi Budi Danan Samar-samar api menyala dari tangan Danan itu adalah sisa-sisa geni baraloka yang bisa memulihkan keadaan Budi Namun itu tidak cukup untuk menutup luka Budi Setidaknya api ini mampu mengecilkan lukanya Dan membuat Budi bertahan sampai kita membawanya kepalanya Gamak dan cahaya cukup merasa lega Namun saat mendapatkan kesadarannya kembali Budi justru menahan tangan Danan Jangan-jangan Bukan ke tempat balik Loong sasar dalam bahaya Danan dan cahaya menyadari maksud Budi sebagai pelindung loong sasar sudah sewajarnya ia menyadari apa yang terjadi Gamak Nyawamu di ujung tandu Tidak Meminta darah merah untuk menyiraminya Banjir Dan membantu Budi untuk menaiki punggungnya Kalau kau mati Tidak Tidak Gama Bawa ini Tidak 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 Naya Naya Apa yang harus kita berbuat Menunggu Saat ini kita hanya bisa percaya pada mereka kaki Arsa Dibanding kebingungan Arsa rasa cemas Naya benar-benar menyesahkan hatinya Saat ini sekali lagi kekasihnya itu harus mempertaruhkan hidup dan matinya demi alam ini Naya melihat sekeliling Tidak ada yang beranjak dari tempat itu Jagat memposisikan tubuhnya bersemedi untuk mencari jalur menyusul dana Dan Cahyo Pak Lek memainkan apinya memastikan dirinya siap ketika mereka kembali dan membawa Budi yang sedang bertahan dalam batas hidupnya Dirga dan Guntur yang sedari tadi berjuang sekuat tenaga menghadapi Raden Giri Sangkur pun sedang berusaha memulihkan dirinya Mereka semua memastikan kesiapan dirinya untuk kemungkinan terburuk Naya melangkah menghampiri kepala seorang perempuan yang menjadi sumber dari segala bencana ini Tubuh yang memeluknya sudah memusuk dan hancur berkat perjanjian terakhir yang ia sesali Entah Apakah aku mampu jika harus menunggu Mas Danan selama dirimu menunggu Raden Giri Sangkur Ia menyatukan kepala itu kepada jasadnya dan bersimpu sebentar untuk membacakan doa untuk jasad perempuan itu Ada alasan mengapa kita diajarkan untuk menjaga kesucian tubuh kita sebagai seorang perempuan Apa yang terjadi padamu seharusnya mampu menjadi pelajaran bagi perempuan Agar lebih menghargai tubuh yang dipercayakan Tuhan badannya Walaupun mengetahui kekejamannya Ia Gadis Sebagai seorang perempuan hatinya ikut merasakan hancur ketika menyadari perasaan sebenarnya seorangnya Ia Gadis Apakah ia harus menanti seseorang yang ia cintai? Sementara di dekatnya ada seseorang yang mampu membunuh kegundahannya dan membuatnya bahagia Mas Danan Kamu akan membuat Naya menunggu selama itu kan? Naya menatap cahaya rembulan merah yang bersinar terang Di bawah cahaya rembulan yang sama Danan, Gamat, Cahaya, dan Budi Terhenti di sebuah tempat sesuai petunjuk Budi Sebuah tempat yang dikelilingi oleh pepohonannya menyerupai manusia Lewang sasar tanah merah Disinilah manusia yang menyesatkan dirinya dan mengikat perjanjian dengan yang dikutuk berakhir tragis Tubuh itu tidak diterima bumi dan akan menjadi saksi atas pengkhianatan mereka pada penciptanya Aku sempat melewati tempat mengerikan ini saat dalam wujud Sukma Namun tidak aku sangka ada sesuatu yang tersembunyi di sini Tiba-tiba perasaannya menekan terasa di jantung cahaya Ia terjatuh dengan lututnya yang menyentuh tanah saat merasakan firasat itu Wajah cahaya pucat seketika Tidak Kita tidak boleh gagal Bencana yang terjadi dari hutan ini Akan jauh lebih mengerikan dibanding kutukan alas wetan Cahaya mulai bisa merasakan keberadaan sumber kutukan itu Tidak ada bantuan dari mulut Gama dan Danan Walau tidak sepekat cahaya, mereka mengerti apa yang dimaksud oleh cahaya Kita Baru saja Gama ingin memimpin mereka untuk membuka lubang itu Tiba-tiba dua pohon terbesar di sekitar tempat itu bergerak Gama, hati-hati Sebuah tangan yang begitu besar tiba-tiba muncul mencoba meraih Gama Danan yang menyadari hal itu melompat dan menabrak Gama Hingga tubuh mereka terguling di tanah Maaf aku lengah Benar Tidak mungkin sesuatu sepenting tubuh Raden Giri Sangkur tidak ada yang menjaga Mereka dua raksasa yang kita temui saat terakhir kita mendatangi loong sasar Mereka mengingatnya kedua raksasa itulah yang mengurungkan niat mereka Untuk menghentikan persiapan pagelaran di loong sasar saat itu Tanah di tempat itu bergetar Setiap langkah raksasa setinggi pohon itu memiliki maksud untuk meratakan tubuh mereka Gama Serahkan mereka pada kami Hanya kamu yang mengerti cara membuka lubang itu Mereka bukan makhluk biasa danan Jangan bersadar Kita harus bertaruh Cahaya menyandarkan tubuh budi pada sebuah pohon dengan posisi yang nyaman Sekilas Cahaya melihat tubuh budi bergerak Cahaya sadar budi masih berusaha untuk mendapatkan kesadarannya kembali Kita berjualah yang paling mengerti seluk belu kutang ini Dan untuk masalah perang dengan ditemit seharusnya kita lebih ahli Gama yang masih cemas tidak punya pilihan Mau tidak mau mereka harus bertaruh Kegagalan mereka adalah akhir dari ribuan nyawa manusia Kuserahkan pada kalian Danan dan Cahaya mengangguk Mereka tidak lagi menoleh pada Gama dan Budi Keduanya tengah berjuang dengan apa yang mereka hadapi Danan menggumam dalam hati dan rintikan hujannya isendang rangu turun bersama kemunculan roh yang masih mengawasi hutan itus dari tadi Wanasura, Wanasudra Main di kandang lawan tidak melemahkan kalian kan Cahaya melangkah maju ke arah dua raksasa itu Seekor menyet kecil melangkah mendahului Cahaya Di tengah guyuran hujannya sendang rangu Sosok itu melepaskan wujud aslinya bersama Wanasura Yang keluar dari tubuh Cahaya Raungan menyet kembar alas wetan menggembah ke seluruh lawang sasar Kedua panglima kerah itu bergegas menghadang kedua raksasa penjaga lubang keramat itu Mereka dinamakan Kelantaka dan Kelanjaya Sosok raksasa yang mewarisi kekuatan dari pemilik aslinama tersebut Terlalu banyak sosok yang mengatasnamakan sosok yang melegenda di tanah Jawa Hanya karena mereka menurunkan sedikit kekuatannya Cahaya menguatkan tubuhnya dengan adian penguat raga Yang menaiki tubuh Wanasura yang segera melontarkan tubuhnya ke atas Kelantaka Pukulan Cahaya menghantam wajah Kelantaka Sayangnya serangan itu, pukulan itu hanya membuat wajah Kelantaka sedikit menoleh Bodoh jika kalian merasa bisa mengalahkan kekuatan dewa Cahaya mendarat di tubuh Wanasura yang tanpa disadari sudah berada tepat di bawah Kelantaka Dan menghantamkan pukulan gilanya ke raksasa itu Kali ini Kelantaka terpetal Dewa, Patara, aku bosan mendengar itu semua Panggilan itu tidak akan merubah kenyataan bahwa kalian adalah setan Sementara itu, Kali Wan dalam wujud Wanasura menabrakkan tubuhnya ke Kelantaka Namun kekuatan raksasa itu sangat mampu untuk menahan Wanasura Wanara ingin beradu dengan kekuatan raksasa Sementara itu, ia menyombongkan diri Roh Danan telah terpisah dari tubuhnya dan menghujamkan keris raga sukma menembus jantung Kelantaya Danan dan Cahaya tidak memiliki banyak waktu Ia harus mengerahkan segalanya untuk menahan makhluk itu mendekati Gamah Nyisendang Rangu Danan memberi isyarat ada sesuatu yang berbeda dari sosoknya Nyisendang Rangu Ia menghirup kekuatan hitam dari Kelantaka dan Kelantaya yang seketika merubah wajahnya menjadi begitu mengerikan Selendang dan kebayanya menghitam Kau kembalikan dosa-dosa manusia bodoh yang bersekutu dengan kalian Danan dan Cahaya terdiam, tubuh mereka sedikit gemetar Ini pertama kali mereka melihat wujudnya Sendang Rangu semengerikan itu Dia menjadi carmen atas semua dosa yang pernah terjadi di luang sasar Warnasura dan warnasudera pun menjaga jarak dari wujud mengerikannya Sendang Rangu itu Seketika wujud sepasang raksasa itu gentar Mereka pun mencoba menjauh dari sosok yang membuat mereka teransam itu Sayo, tahan mereka Kelantaya jatuh berlutut, matanya kosong Dari luka tusukan keris di jantungnya dimulailah ribuan luka sayatan yang mengoyak tubuhnya Herdekon, hambun, sakit Tubuh raksasa itu terkoyak, membusuk dan perlahan terbakar setelahnya Sendang Rangu mengunci pandangan raksasa itu pada dirinya Kelantaya Kelantaka mengetahui persis rasa sakit yang dirasakan kembarannya itu Ia berusaha untuk kabur dari kutukan Sendang Rangu Sayo memerintahkan warna surat dan warna sudra untuk menahan Kelantaka Sementara itu sekali lagi Rohdanan menembus jantung Kelantaka yang menjadi pertanda Bahwa sosok itu akan menerima penghakiman kekuatannya Sendang Rangu Ah, entikan, aku tidak ingin musnah Sayo memandang dengan mengerikan bagaimana tubuh raksasa itu terkoyak-koyak dari dalam Dari bekas luka tusukan keristeraga sukma yang dihujamkan oleh Danan Itu ilmu yang mengerikan, An Tidak, Anjul Dosa-dosa mereka yang mengerikan, ilmu itu tidak akan berarti apa-apa Untuk makhluk yang berjalan di jalan kebajikan Warna sudra kembali merasuk ke dalam tubuh Cahyo Sementara warna sudra kembali kewujud Kliwon Danan dan Cahyo pun berpaling dari raksasa-raksasa yang perlahan musnah oleh siksaan dari perwujudan dosa Gama Cahyo dan Danan bergegas yang melihat lubangnya dimaksud sudah terbuka Namun wajah Gama terlihat cemas Berhasil Aku berhasil membuka lubang itu tapi kutukan radin giri sangkur Terlihat tulang belulang hitam telah terbakar hangus membentuk gumpalan debu hitam Dalam sekejap kekuatannya mendalam merasuk dan membuat mereka gentar Tidak mungkin, kita terlambat Gumpalan itu akan menyebar bersama angin dan membawa bencana Raungan meyong hideng terdengar cemas tidak ada lagi yang bisa menghentikan kutukan radin giri sangkur Cahyo, apa yang kau lakukan? Bagar kai, pelindung, gunakan apa saja Apa saja Jangan sampai kutukan itu keluar dari tempat ini Tidak Itu tidak akan berhasil Kutukan ratusan tahun tidak akan tertahan hanya dengan ilmu itu Setidaknya aku tidak akan menyerah Di luar sana ada sekar, bule, budih, apa, palih, semuanya akan menjadi korban bencana ini Suara langkah yang terseret lemah terdengar mendekati Gama Gama Pasir dari Mang Idim Gama masih terdiam melihat Budi yang sekuat tenaga mempertahankan kesadarannya Aku akan menyeke lubang ini jangan ada yang mendekat Atau kalian akan mati Danan, Cahyo, dan Gama mulai mencerna apa yang akan Budi lakukan Gama menahan tangan Budi Kamu bisa mati, bud Itu pun tidak menjamin kutukan itu akan terhenti sepenuhnya Ini tugasku Aku tidak terpikirkan kemungkinan lain Suara dentuman mulai terdengar dari tanah di bawah gumpalan kutukan radin giri sangkur itu Aku tidak mengerti maksudmu Tapi kalau itu memungkinkan untuk kita menahan ledakan kutukan ini Pertaruhkan nyawa gue juga Kita selesaikan ini sama-sama Bud Kalian mempunyai orang-orang yang harus kalian jaga Jangan jatuhkan nyawa kalian Danan masih terdiam namun ia terpikirkan sesuatu Segel pasir hitam Mungkin kita bisa menahan kutukan itu di tempat ini Jika Jika apa, Danan? Jika kita menggunakan nyawa kita berempat Budi, Gama, dan Cahyo berpaling kearadanan tanpa adanya keraguan di antara mereka Katakan Empat manusia, empat roh kita membentuk melindungi dengan menjadikan diri sebagai pasak hidup Yang merapalkan kekuatan pasir hitam itu Keempat roh melakukan hal yang sama dari alam gaib Mereka akan menjadi batas di alam gaib Masuk akal Danan Kau yakin Ledakan kutukan itu tidak akan berpengaruh untuk roh Tapi kecil kemungkinan tubuh kalian untuk selamat Kita selamatkan sekarang Naya, bule, pale, dan yang lain Giduduim Mengidim Warga di Satilas Jaya Nyawa kami hanya bayaran yang murah jika bisa ditukar dengan keselamatan merekanya Mendengar jawaban itu, Nyesendang Rangu tidak lagi menahan mereka sesuai ucapan danan Mereka berempat mengisi posisi empat mata angin di sekitar lubang memasang segel pasir hitam sesuai perintah Budi Suara auman keempat roh yang mendampingi mereka terdengar sendu dari alamnya berbeda Tanah di bawah lubang itu mulai retak seolah merespon sesuatu yang muncul dari tanah Gumpalan albura dengiri sangkur membesar dan menarik kekuatan hitam dari dalam tanah Saya mulai merasakan rasa sakit yang tidak wajar saat kekuatan itu menyentuh tubuhnya Tapi mereka juga mendapati bahwa kutukan itu tidak keluar dari batas tempat mereka berdiri Pasir hitam yang tersisa itu menghalangi setiap kekuatan yang mencoba keluar dari batas yang mereka buat Berhasil Maafkan aku kema Tegakkan kepalamu Budi Berjuang bersamamu sama sekali bukan hal yang buruk Kehormatan bagi kami Bisa menjadi pelindung luang sasar bersamamu Seandainya kita bisa selamat dari hal ini Aku bernasar Akan memecah celengan ayamku dan mentraktir kalian sambal pecah Cahaya masih berusaha menciptakan senyum di bibir mereka berempat Dengan segala rasa sakit dan kutukannya mulai merasuk dalam diri mereka Tidak ada lagi suara yang terdengar selain teriakan mereka berempat yang menahan rasa sakit Di alam gaibnya sendang rangu menitikan air mata menyaksikan penderitaan yang diterima Danan Gelap rasa sakit itu tidak lagi terasa di tubuh mereka Seluruh indera mereka mulai melemah dan hal yang terakhir mereka saksikan adalah ledakan kekuatan hitam besar yang mendatangi mereka Belum sempat kehilangan kesadaran Danan melihat satu sosok melintas sejenak di hadapannya Teruslah berjalan di jalan kebajikan Danan Di sisi hutan lain Pak Alek panik mendengar suara dan perasaan mengerikan yang ia terima dari tempat dimana Danan berada Mas Danan! Mas Hayo! Mereka membayar hidup kita dengan nyewa mereka Raden Suto menaiki tubuh kibuto memandang tempat yang sama air mata menetes di pipi Naya Sekali lagi jantungnya seperti tertusuk rasa sakit yang begitu tajam Mas Danan! Ratusan nyawa bisa tidak berarti sebagai tumbal satu manusia Namun nyawa satu manusia mungkin bisa menyelamatkan ratusan nyawa Jika memiliki hati yang bersih dan kokoh Tragedi Lawang Sasar berakhir tanpa kembalinya empat nama yang mengakhiri hidupnya Untuk menahan ledakan kutukan Raden Giri Sanggur Danan Jaya Sambara Dik Jaya Adi Gunagama Cahyo Jalu Kertacasa Lawang Sasar pun kembali tertutup Semua yang mencoba datang tak akan menemukan jalan untuk masuk Pagelaran sewulah lembut pun menjadi penutup dari berakhirnya petaka di Lawang Sasar Di desa Dirga Hangatnya cahaya matahari masuk dari celah jendela dan jatuh di tubuh Danan Panas di tubuhnya baru saja reda setelah begitu lama tidak sadarkan diri Mas Danan Suara seorang perempuan yang duduk tertidur di pinggir kasur menyabut kesadaran Danan Tubuhnya yang lemah membuatnya masih belum bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi N-Naya Danan menolak memperhatikan apa yang ada di sekitarnya yang mengenali kamar itu Salah satu kamar yang biasa mereka gunakan saat menginap di rumah Abah Tidak jauh di sebelahnya ada Cahyo Yang masih terbaring dengan keadaan yang sama Cahyo Cahyo gimana Naya Mas Cahyo gak apa-apa mas Pala merawat kalian semalaman Danan meminum beberapa teguk air itu dan menenangkan pikirannya Ia terdiam sejenak dan mendengar suara dari arah Cahyo Ini kita dimana Nang? Di rumah Abah Jol? Kita selamat Saat itu Danan baru mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi Ia mengingat bagaimana mereka berempat menjadi fondasi pelindung Untuk mencegah ledakan dari kutukan Raden Giri Sangkur Menyebar di pulau ini Kita masih hidup Budi, Gama, mereka dimana? Danan mulai panik meninggalkan kasurnya Cahyo yang juga cemas pun ingin menyusul Dana namun sebelum mereka keluar Pak Lek masuk dan menahan mereka Pukulan Pak Lek pun mendara di kedua kepala mereka Jangan pikir khawatir orang Kalian masih belum boleh Tubuh kalian saja masih demam Tapi Gama dan Budi Mereka selamat Mang Idim dan kawannya membantu mereka keluar dari hutan Pak Lek juga sudah membantu memulihkan mereka sebisa mungkin Sekarang mungkin mereka sedang dirawat oleh Kidudui Pak Lek, bagaimana kami bisa selamat? Pak Lek mengelan nafasi yang menggeleng sebagai isyarat bahwa ia sendiri tidak mengerti akan apa yang terjadi Nah, saat ledakan kutukan raden kiri sanggur tertahan Kami memastikan bahwa bahaya telah terlewati Saat itu kami menemukan tubuh kalian di antara pohon-pohon yang menyerupai wujud manusia Dari energi kutukan yang tersisa di tempat mereka berada Pak Lek mengetahui bahwa mereka berempat menahan kekuatan yang begitu besar Hingga mengorbankan nyawa mereka Namun tak disangka Pak Lek masih merasakan nafas di tubuh mereka Aku tidak percaya itu begitu masih utuh setelah kejadian itu Pasti ada yang terjadi Danan berusaha mengingat ia memegangi dahinya merasa ada sesuatu yang salah Danan dan Cahyo mencoba mengingat segala hal yang terjadi pas keledakan terjadi Samar-samar aku melihat leluhur gama kilang samana dan sosok yang kukira orang tua memengkontrong Aku kira itu bertanda bahwa sudah saatnya aku mati Danan mengingat sebuah kalimat yang terdengar sebelum tidak sadarkan diri Teruslah berjalan di jalan kebajikan Danan Danan kembali berdiri dari ranjangnya dan bergegas keluar Ia pergi ke halaman belakang sementara Cahyo Pak Lek dan Naya berusaha menyusulnya Keris Raga Sukma kini berada di genggaman Danan Ada sesuatu yang ingin ia pastikan Danan meletakkan keris Raga Sukma di antara Dai Dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhur sambara Seketika perasaannya mengerikan terasa di dada Danan Ia terjatuh sesuatu yang seperti mengiris hati dan perasaannya Danan Langit tidak menjadi gelap tidak ada sosok yang muncul di hadapan mereka Yang terjadi adalah hal yang berbeda Mata Danan menghitam dan sebab penglihatan mengerikan muncul kepada Danan Nyi Tidak mungkin Di dalam penglihatannya Danan melihat keberadaannya senang rangu dengan wujud yang begitu mengerikan Semua tubuhnya menghitam Wajah dan kulitnya yang cantik rusak dan membusuk kekuatan hitam mengalir Tidak terbendung dari dalam dirinya Dalam keadaannya yang seperti itunya Sedang rangu menyegel dirinya sendiri di satu tempat yang terpencil Danan berteriak dan mulai menangis berkali-kali memukul Tana menyesali apa yang ia lihat Sayonaya dan Pak Alek mendekat dan berusaha menenangkan Tana dengan memeluknya dari belakang Ceritakan Nen Nyi sendang rangu Nyi sendang rangu sebelum legakan kutukan itu menghabisi nyawa kita Ia menjadikan dirinya wadah untuk menjegel kutukan itu Kekuatan kutukan itu terlalu mengerikan Nyi sendang rangu menahan kekuatan itu sendirian Tubuhnya ancung Wujudnya semakin mengerikan Ia menjegel dirinya sendiri bersama kutukan itu Agar tidak menjelakai siapapun Sakit Nyi sendang rangu kesakitan Naya menggigit bibirnya tidak bisa membayangkan seberapa siksaannya Nyi sendang rangu rasakan saat ini Tubuh Pak Alek pun panas dingin mengetahui semua kekuatan mematikan itu Kini bersarang di tubuh Nyi sendang rangu Keheningan terjadi diantara mereka hanya isak tangis yang terdengar di tempat itu Kita tolong Nyi sendang rangunan Harus Nyi sendang rangu mengambil resiko itu Pasti karena dirinya percaya kalian bisa menyelamatkannya Pak Alek memeluh kedua pundak muridnya itu yang malah nafas mencoba menenangkan dirinya Nah Pulihkan diri kalian jangan siasakan pengorban Nyi sendang rangu Danan dan saya mengangguk setuju mereka pun kembali ke kamar sejenak untuk menenangkan diri mereka Tidak jauh dari tempat mereka berada Dua orang pemuda menyaksikan apa yang terjadi di sana sambil menggunyah kacang dari tangannya Mereka benar-benar kuat ya Tur Kalau aku udah pasti nangis guleng-guleng Sambil minta dibuk-buk sama Arum Mas Danan dibuk-buk Mbak Naya Kamu dibuk-buk Arum Nah aku dibuk-buk siapa? Nyi jambrong Mendengar jawaban itu diri ga menolai dengan kesal ke arah Guntur Ia pun melemparkan kulit kacang yang sedari tadi ia nikmati ke arah Guntur Ngawur Guntur tertawa melihat raut wajah dirga saat itu setelah keadaan semakin membaik Danan dan saya pun memutuskan untuk keluar dan melihat keadaan sekitar Desa yang sebelumnya mengalami tragedi mengerikan itu kini mulai pulih Satu persatu warga yang terjangkit penyakit gaib Sudah pulih dan mulai beraktifitas Danan dan saya mampir ke balai desa tempat dimana teman-teman padepokan Kiderubaya dan Kijoya Talun beristirahat Ia melihat Kiderubaya dan Arsa sedang asik berbincang di pelataran Arsa yang melihat keberadaan Danan dan Cahyo mereka berdiri dan menyambut mereka Mas Danan Kelonyuan Pangapunan Minta maaf apa? Semua tahu kalau itu semua terjadi karena tipu musliah terhadap Gerisangkur Tapi tetap saja saya membuat banyak masalah Jangan sombong kamu Bikin masalah Kalau kayak begitu doang bukan masalah buat wanasura Kami yang minta maaf, Sa Kami tidak mengetahui apapun tentang Wina dan ibumu Kalau itu Kibuto dan Radensuto memberi kabar yang mengejutkan saya, Mas Rupanya kedatangan Kibuto dan Radensuto bukan sekedar untuk mendampingi Arsa Kematian Wina dan ibunya merupakan rencana Raden Gerisangkur dan pengikutnya Tapi Radensuto sudah mengantisipasinya Saat rumah mereka dibakar, Radensuto dan Kibuto merasuk ke tubuh Wina dan ibunya Mereka mengambil pengikut Raden Gerisangkur untuk menggantikan mereka di dalam rumah Jasad yang dianggap sebagai Wina dan ibunya ternyata hanyalah pengganti Saat ini ibu dan Wina berada di Bukit Terawo, tempat yang dijaga oleh Kibuto Mendengar kabar itu, Danan dan saya cukup lega Mereka pun bergabung dengan perbincangan kedua dalang itu Kalau keputusanmu sudah pulat, lakukanlah Saya mohon resunyaki Semoga saya bisa jadi dalang yang bijak seperti Kidarubaya Danan dan saya baru mengerti Ternyata kejadian di lewang sasar membuat Arsa merasa begitu banyak kekurangan dalam dirinya Terkena tipu daya setan adalah pukulan telak yang membuatnya merasa rendah Apa rencanamu, Arsa? Saya mau nampak tilas, Mas Saya mau meniti jalan yang pernah dilakukan Bapak Sekaligus, saya mau menempat diri saya agar bisa lebih bijak Danan dan saya senang mendengar perkembangan seorang pemuda yang memilih jalannya sendiri Arsa menitipkan wayang-wayang keramatnya pada Kidarubaya Menjaga agar wayang itu tidak lagi ia salah gunakan Pengalaman dirinya saat memainkan wayang tua milik padepokan Kijoyotalun Membuatnya sadar bahwa sebelum menggunakan benda yang memikul tanggung jawab besar Ia perlu menempat diri agar pantas mengembang tanggung jawab itu Memangnya tanpa wayang-wayang itu kamu mau ngapain, Sah? Arsa mengelah nafas sambil menatap ke jalan di mana anak-anak kecil bermain dengan asing Aku mau mengadakan pementasan-pementasan kecil, Mas Gak harus jadi dalang juga Aku mau ke desa-desa kecil hanya sekedar untuk mengadakan pementasan kecil di pasar Bergabung dengan pementasan keliling atau malah hanya mendongeng kepada anak-anak kecil seperti mereka Pokoknya, aku mau mulai dari dasar Mulai lagi mengenal dari mana sebuah senyum bisa diciptakan Danan, Cahyo, dan Kidarubaya tersenyum mendengar niat Arsa Mereka sadar, suatu saat Arsa akan menjadi sosok besar Yang mungkin akan ada waktunya di mana Danan dan Cahyo tidak bisa berperan Dan Arsa memiliki panggungnya sendiri Danan sadar bahwa tidak selamanya mereka mampu menghadapi masalah yang datang Akan muncul pemuda-pemuda seperti Arsa, Guntur, dan Dirgaya akan mewarisi niat yang sama dengan mereka Langit mulai mendung, gerimis turun membasai desa Tetesan-tetesan air itu seolah membersihkan sisa-sisa ketakutan Yang sempat terjadi di desa-desa sekitar Leweng Sasar Danan berdiri seorang diri di bawah rintikan hujan itu Yang menikmati setiap tetesan yang jatuh ke wajahnya Entah mengapa ia begitu merindukan tetesan hujanyi sendang rangu yang selalu hadir di akhir pertempuran mereka Danan mengingat saat-saat mereka terjebak di jagad sekorodemit Hujanyi sendang rangulah yang terus menjaga mereka tetap memiliki kesadaran sebagai manusia Danan mengingat saat mereka Ia, Cahyo, dan Pale menemani Butolireng di akhir hayatnya Hujanyi sendang rangu menjadi penenang sekaligus menyamarkan setiap tetes air mata mereka Naya yang melihat kekasihnya sendiri di tengah hujan itu pun mengampirinya Naya, gak usah ikut-ikutan mas Mas bentar lagi masuk kok Cuma kangen aja sama hujan Naya tidak menjawab di bawah hujan itu ia hanya mengusap mata danan yang mulai memerah Berkali-kali Naya mengusap air di bawah mata danan Akan ada tetesan air yang baru yang akan membasai wajahnya Ada dua jenis wanita saat melihat kekasihnya menikmati hujan Satu membawakan payung agar ia tidak sakit Dan satu lagi ikut menemani dia Menikmati hujan Sepertinya aku dannya sendang rangu adalah wanita yang kedua Kenapa kamu sih yakin itu? Karena aku lebih suka memilih resiko masuk ke angin Daripada menutup indah dan sediuknya hujan dengan payung Di bawah rintikan hujan itu Naya menyediarkan kepalanya di pundak danan Matanya ikut berkaca-kaca Membayangkannya sendang rangu Aku cemburu mas Mendengar kalimat itu Danan menaruh perhatiannya pada Naya Maafin mas ya Naya meletakkan telunjuknya di bibir danan Naya gak nyalain mas danan Naya hanya cemburu karena Tidak bisa melakukan apa yang Nyis nang rangu lakukan untuk mas danan Naya hanya cemburu karena Ternyata ada sosok makhluk yang sesayang itu Sama mas danan Mendengar ucapan itu Danan pun memeluk Naya Di bawah tetesan hujan itu Pelukan Naya sedikit mengobati luka di hati danan Yang teriris saat mengetahui pengorbanan Nyis nang rangu Nyis nang rangu Tidak hanya melindungi mas danan Pengorbanannya melindungi kita semua Naya mengangguk di pelukan danan Mereka menikmati sejenak sejuknya tetesan hujan Dan hangatnya pelukan itu Sebuah janji pun terukir di hati danan Tunggulah nyis nang rangu Aku pasti akan datang menyelamatkanmu Di tengah pengaruh sihirnya Iga Diskiwardi Menyaksikan Arsa yang meratapi kematian ibu dan sahabat kecilnya itu Samar-samar ia mengenali beberapa ciri khas yang dikenakan oleh Arsa Sebaiknya kau patalkan niatmu Pak Kelaran ini bukan untuk bercaingusan sepertimu Arsa yang sedang terpuruk terbakar emosinya Ia mengambil wayang-wayangnya Dan memanggil sosok untuk memberi Kiwardi pelajaran Namun belum sempat ia mengayunkan wayangnya Kiwardi dengan sikap memegang tangan Arsa Wayang gitar mususeno Kiwardi mengenali wayang itu Alih-alih mengeluarkan sosok Sesuatu dari wayang itu justru melemahkan pengaruh sihirnya Iga Dis Sebuah ingatan pun kembali terpampang di pikirannya Suara piring yang pecah dan teriakan terdengar dari sebuah rumah Seorang anak yang tidak tahan dengan keadaan di rumah itu pergi meninggalkan rumah sambil membanting pintu Satu saat aku akan meninggalkan tempat ini selamanya Dengan terus mengumpat ia membawa amarahnya menelusuri gelapnya malam Ia sampai di dekat waduk dan sebuah pemandangan yang tidak biasa terlihat di sana Suara dodokan dan kecerakan terdengar dari sana bersama suara seorang dalang yang memainkan wayangnya Suara wayang di malam hari Gumam anak itu seketika ia pun merinding dan mengingat berbagai kabar burung tentang keberadaan dalang demit Yang katanya sering menculik manusia Walau begitu rasa penasaran membuat anak itu mengintip dari mana asal suara itu Benar saja Ada seorang dalang yang tengah memainkan wayangnya di pinggir waduk seorang diri Ia memastikan bahwa sosok itu memang benar-benar manusia Bukan dalang demit seperti yang ia pikirkan Namun di tengah keraguannya itu tanpa sadar ia terbawa suasana dengan permainannya dimainkan dalang itu Kalau mau nonton kesini jangan ngintip-ngintip di sana Mendengar ajakan itu anak itu pun senang Ia tanpa ragu menyaksikan permainan sang dalang Yang dalam sekejap membuat segala perasaan kalutnya sirna Permainan itu pun ditutup tepat saat malam mencapai puncaknya Anak itu tidak berhenti tersenyum setelah menonton cerita Subali Sugriwa Dari permainan kecil itu Nama kamu siapa? Kenapa malam-malam ada di pinggir waduk? Wardi? Nama saya Wardi Bapak ini sebenarnya siapa? Main wayang sendirian di waduk gak takut dikira dalang demit pak Kalau dalam demit gak ada Kalau demitnya sedari tadi juga nonton bareng kamu Saat itu seketika Tengku Wardi terasa dingin Ia pun menyadari Untuk siapa pemain tasan malam itu diadakan Saya Kidarmo Suseno Besok malam akan ada pakelaran Tapi ada sesuatu yang tidak baik berasal dari tempat ini Permainan tadi adalah pemain tasan kecil Untuk mereka agar tidak mengganggu jalannya pakelaran besok Saat itu Kidarmo sadar bahwa seni permainan wayang Tidak hanya sekedar hiburan semata Ada berbagai nilai yang dibawa termasuk keselarasan manusia dengan alam Selama di desa Wardi mengikuti kemanapun Kidarmo pergi Ia tidak bosan-bosannya menyaksikan permainannya dimainkan dalang itu Namun pertemuan itu hanya berlangsung singkat Kidarmo harus melanjutkan lagi perjalanannya dan meninggalkan desa Kik Apa saya bisa melihat permainan Kidarmo lagi? Kalau kamu memang suka wayang Kamu akan melihat permainannya lebih menarik lagi dari yang kumainkan Banyak dalang hebat di luar sana Tapi bagaimana kalau mereka berbeda dengan wayang Kidarmo? Tenang saja Kau akan melihat lagi permainanku pada beberapa dalang yang pernah mengenalku Ucapan Kidarmo saat itu berhasil menenangkan Wardi Ia pun mengantarkan kepergian Kidarmo dengan berbagai harap Permainan ayahmu yang membuatku mulai tertarik dengan pertunjukan wayang Kiwardi memandang wayang yang masih belum dilepas oleh Arsa Bapak sudah mati dan ibu baru saja menyusulnya Teriak Arsa dengan mata yang masih berkaca-kaca Kiwardi tiba-tiba memukul wajah Arsa hingga terjatuh Kali ini ia melakukan itu tanpa pengaruh sihirnya gadis Saat itu air mata menetes di pipinya Ia sadar bahwa tidak lama lagi sihirnya gadis akan mempengaruhi pikirannya lagi Dalam emosinya ia menceritakan bagaimana dirinya dipermainkan ketika anaknya terkena penyakit dan hanya dapat pulih Dengan ramuan yang diberikan oleh nyai gadis Sementara itu nyai gadis memaksa Kiwardi untuk patut demi mendapatkan ramuan untuk anaknya Namun pada akhirnya semua itu hanyalah tipu daya nyai gadis Yang menceritakan bahwa anaknya mati di tangan giri karang Setelah dipaksa mengatakan keberadaan lowong sasar sebagai lokasi pagelaran sewule lembut Arsa tidak menduga bahwa keadaan Kiwardi tidak lebih baik dari apa yang terjadi pada dirinya Namun ia sadar bahwa cerita Kiwardi tidak merubah kenyataan bahwa ibunya dan Wina telah mati Arsa pun mengacukan Kiwardi dan kembali ke tempatnya di mana wayang-wayang berada Aku tidak peduli Semuanya akan pergi pada akhirnya Kekuatan batar akan menjadikan pengelaran ini istrimewa dan memusnahkan segalanya Itulah hal yang pantas diterima manusia Sihirnya ikadis akan kembali memanipulasi pikiranku Sama seperti yang terjadi padamu Hanya satu hal yang aku sesalkan saat ini Seandainya aku bertemu denganmu lebih cepat Mungkin aku akan melihat sekali lagi permainan kidarmo di dirimu Permainan yang membahagiakan setiap makhluk yang menontonnya Bukan permainan istimewa yang akan kau mainkan setelah ini Mendengar ucapan itu Arsa terdiam sejenak pikirannya berkecamuk Seandainya dalam keadaan normal mungkin Arsa mampu melawan pengaruh yang memanipulasi pikirannya itu Namun kabar tentang kematian Wina dan ibunya membuatnya menyalahkan Tuhan dan menjadikan pikirannya dikuasai oleh pengaruh gelap Kiwardi jatuh berlutut tubuhnya lemas bersamaan dengan kembalinya pengaruh sihirnya ikadis Kita sama-sama kehilangan maka mereka semua harus merasakan yang sama Benar semua harus sama-sama musnah Arsa sepenuhnya sudah dikuasai oleh kegelapan Kejadian di belakang panggung sebelum pagelaran seula lembut itu dimulai terus terngiang-ngiang di pikiran Arsa Seandainya dulu ia lebih kuat dan tidak kalah oleh pengaruh sihirah dan giri sangkur Mungkin ia bisa menyelamatkan Kiwardi dan menghentikan pagelaran itu dengan lebih cepat Kini Arsa berada di sebuah desa dengan sebuah waduk besar berada di pinggirnya Ia melamun seorang diri di sana sejak siang hari hingga matahari mulai tenggelam Ia berusaha menenangkan pikirannya dengan menikmati riak air di hadapannya Sambil menggumam ia memainkan wayang kulit di tangannya Ia mengingat kisah beberapa lakon yang pernah ia mainkan Samar-samar dari arah air terlihat sosok makhluk yang penasaran dengan permainan Arsa Pantulan cahaya rembulan di permukaan air seolah menjadi lampu yang menghiasi pementasan kecilnya Arsa pun menyadari bahwa dari pepohonan ia diawasi oleh sosok lain yang mengharapkan penampilan lebih darinya Jadi bapak sering melakukan hal seperti ini ya Ia mengingat cerita dari Kiwardi Ia pun mengeluarkan dodokan dan kecerikannya dan memulai sebuah permainan kecil Di pinggir danau itu seorang dalang sedang asik memainkan wayangnya seorang diri Tidak ada manusia yang menonton namun di alam lain berbagai roh bersorak menikmati permainan wayang sederhana dari seorang dalang yang bernama Kiarsa Suseno Empat piring makan terlihat bersih tanpa lauk yang tersisa di sebuah warung nasi di kampung Wetan Tilas Jaya Cahaya menepati janjinya untuk mentraktir Gamma, Budi, dan Danan sekaligus memastikan keadaan kedua teman mereka itu Terkadang memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan tangan manusia ya Ucap Gamma mengingat tentang bagaimana putus asanya mereka menghadapi ledakan kutukan itu Benar Ternyata terkadang hanya dengan tangan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita Mereka berempat masih tidak ada habisnya membahas tentang bagaimana mereka bisa selamat Banyak hal di luar nalar yang ternyata dapat terjadi di alam ini Mulai dari Raden Giri Sangkur yang mendapatkan keabadian demi terus bersama Nyai Gadis Sosok Nyai Gadis yang terus berengkarnasi demi menemui kekasihnya itu Hingga cinta terpendam dari sosok Giri Karang Yang selalu mendampingi Nyai Gadis di setiap kehidupannya Ternyata sesuatu yang disebut dengan cinta bisa membuat manusia sampai segila itu Ada banyak hal yang bisa menjadikan motivasi seseorang untuk berbuat dosa Kekayaan, kekuasaan, ketenaran hingga kehormatan Namun tidak kusangka Rasa cinta yang merupakan anugerah terindah dari Tuhan Bisa menjadi motivasi seseorang berbuat dosa sedalam ini Sudah dua cangkir kopi masing-masing mereka habiskan untuk menemani perbincangan yang enggan untuk diselesaikan Perbincangan-perbincangan seru hingga celetukan bodoh cahaya membuat mereka nyaman dan enggan untuk beranjak dari sana Kira-kira Apa ada peninggalan kilang samana yang bisa memulihkan seseorang dari kutukannya begitu gelap? Ini senang rangu ya Mungkin ada, namun biasanya tidak lebih dari amalan dan rugi ya Tapi aku akan mencari tahu Seandainya ada yang memungkinkan, aku akan segera memberitahu kalian Terima kasih, Kamak Aku akan menceritahu dari mana kekuatan pasir hitam yang mampu menyegel kekuatan lawang sasar Mungkin saja itu bisa membantu Masuk ke akal, kita harus mencoba semua kemungkinan yang ada Saat langit mulai memerah, mereka pun meninggalkan warung makan itu dan berpisah Mang, bawa ini? Apa ini? Sudah bawa saja, siapa tahu berguna Danan dan Gama saling bersikutan melihat pemandangan canggung itu Namun tanpa banyak bertanya Budi menerima sarung itu dan berterima kasih Di sebuah jembatan batas desa, mereka pun berpisah Lawang sasar terlihat dari sana Jembatan di mana pertama kalinya Cahaya melihat burung-burung hitam berterbangan dari lawang sasar Jembatan di mana pertama kali Budi dan Cahaya bertemu tanpa sengaja dengan rasa saling curiga Tapi kini, mereka berada di sana sebagai seorang teman yang penting dan saling memahami perasaan masing-masing Namang kontrong, Gama, kami pamit Lambean tangan Gama dan Budi mengantarkan kepergian Danan dan Cahaya dengan vespatuanya Suara kenal Petsimbah memecah keheningan senja di sana Kenapa sarung? Aku bingung saja, kalau ditanya benda apa yang paling aku suka saat ini Jawabannya pasti sarung Jadi itu saja yang kuberikan pada Budi Danan tersenyum mendengarkan jawaban polos Cahaya Namun Cahaya masih meneruskan perkataannya Lebih dari itu Sarung itu juga sebagai pengingat untuk Mama Gondrong Bahwa sekarang ia tidak perlu menanggung bebannya seorang diri Langkah seorang nenek terlihat buru-buru menembus pedalaman hutan Ada seorang pria yang mengikuti langkah itu dengan cemas Benar ucapanmu Nyi Jambrong Mereka bisa menyelesaikan masalah itu tanpa kita Ucap Mbah Jiwa yang telah menyadari berakhirnya bencana pagelaran Sewolah Lembut Keberadaan kita di sana tidak akan banyak berpengaruh Tapi bila kita tidak mengantisipasi apa yang ada di depan kita ini Mungkin kita akan terlambat Mereka pun melalui jalan hutan hanya bermodalkan obor yang dibawa oleh Mbah Jiwa Di tempat yang mereka tuju Seseorang sudah menanti mereka sambil bermeditasi dan duduk bersilah Pemandangannya mereka menyebut mereka dari sebuah tempat di kedalaman hutan itu Siapa yang melakukan semua ini? Mereka melihat pocong-pocong yang digantung terbalik di pepohonan Darah mereka menetes di tanah persis seperti ritual yang pernah mereka lihat sebelumnya Sebuah bangunan tua yang cukup besar berada di tengah-tengah tragedi itu Apa yang terjadi, Pliwaja? Kita terlambat, Nyai Purbanan sudah selesai saat aku tiba Nyai Jamrong memasuki bangunan itu dan menemukan banyak mayat Dari pria berpakaian kebaya Jawa yang lengkap dengan keris di pinggangnya Aksara ini Lombang ini Beli wajah masuk menyusul mereka seketika wajah mereka diliputi rasa cemas Benar Mereka membuka gerbang jagat skurodemin Sekian Dan terima kasih Buah Diyoseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Kang Selamet memitundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton